At this point, you're seeing Dog Bay is a formation from Navarrete. First one to do it. Over center line. And that's why... Let's get ready here, Rocko! Let's get ready. Let's get ready. Navarrete adalah favorit untuk menang. Navarrete pertama kali merebut sabuk kelas bulu junior WBO yang kosong pada 2018 saat mengalahkan Isaac Dogbu. Ia berhasil mempertahankan sabuk itu lima kali sebelum naik ke kelas bulu. Pada tahun 2020, ia merebut gelar WBO yang kosong dengan kemenangan atas Ruben Vila. Navarrete memiliki pukulan yang kuat, karena 30 dari 36 kemenangannya datang melalui KO. Sementara Wilson adalah underdog besar, datang dengan kemenangan mutlak atas Matthias Rudas, yang membuatnya mendapatkan gelar kelas ringan junior WBO Internasional. Meski tidak diperhitungkan, Wilson berusaha keras untuk menjadi nama besar berikutnya di Tinju, Australia. Wilson telah menjalani tujuh bulan sejak pertarungannya dengan Rudas, dan akan berusaha untuk menambahkan kemenangan impresif lainnya ke dalam resumenya. Serta, sebagian besar pengamat percaya bahwa Navarrete, yang telah memenangkan gelar dengan berat 122 dan 126 pound, akan muncul sebagai juara tiga divisi akhir pekan ini. Wilson sangat menyadari mereka yang mengabaikan peluangnya dan keterampilan yang dia bawa ke tahap ini. Saya merasa percaya diri dengan keyakinan saya, bahwa Tinju saya jauh lebih unggul darinya. Saya tahu dia petarung yang tangguh, tapi itu belum pernah saya lihat sebelumnya, ungkap Liam Wilson. Sobat Boxing, beri prediksi kalian. Apakah kalian sependapat bahwa Navarrete akan keluar sebagai juara dalam duel kali ini? Terima kasih telah menonton!